Informasi selanjutnya, saudara seorang anak disabilitas mampu merawat ibunya yang tengah sakit. Kisah mengharukan ini terjadi di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Apa namanya, Bang? Albi. Hah? Albi. Tadi mama masa apa? Hati siapa yang tidak ternyuh melihat sikap seorang anak yang setia merawat ibunya. Inilah yang dirasakan para perawat di sebuah rumah sakit di lubuk pakam Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Adalah Arbi, anak dengan Down Sindrom, justru menunjukkan baktinya kepada sang ibu Rohana Suparmi saat dirawat akibat penyakit komplikasi. Para perawat terkadang memberikan Arbi makanan untuk meringankan bebannya. Dan dengan sopan, Arbi berterima kasih. Sang ibu kerap bolak-balik ke rumah sakit lantaran mengidap sejumlah penyakit, mulai dari jantung, ginjal, hingga paru-paru. Tiga tahun sudah penyakit ini diderita sang ibu, dan hanyalah Arbi yang menemani hari-hari. Dua orang anakku ingin. Jadi selama ini yang ngurus ibu, siapa? Saya sendiri sama anakku ini. Iya ya. Gak ada orang lain. Si adik, apa bu? Kira-kira cukup membantu gak? Siapa? Si adik ini. Nyuci piring, nyuci kain, itulah dia bisa. Sementara itu, pihak pemerintah desa berencana akan membawa kembali Suparmi, serta melakukan pendampingan untuk penyembuhannya. Melakukan pendampingan melalui Bapak Kepala Dusun. Karena kami punya program di desa Peruda di ini, setiap warga yang sakit tetap kami pantau melalui Kepala Dusun. Apabila ada warga-warga yang sakit. Arbi dan ibunya berharap bantuan pemerintah bisa menjadi penyemangat mereka untuk menjalani kehidupan. Serta kesembuhan bagi sang ibu selalu menjadi doa di hati Arbi.